Dari arena ke arena, Spot News radio kata kita, Spot News. Dikutip dari Tribun Bali.com, kunci sukses Bali United juara Liga 1 di mata Wayang Sukadana, kejelian teko dan faktor psikologis. Bali United akhirnya keluar sebagai juara Liga 1 2021-2022 setelah sang pesaing terdekat Persib Bandung hanya meraih hasil imbang 1-1 kontra Persib Kediri. Inilah ulasan Wayang Sukadana yang juga pelatih Perseden Denpasar soal kunci sukses Bali United musim ini. Kunci keberhasilan Bali United menjadi juara Liga 1 Indonesia 2021-2022 ada beberapa faktor utama dari segi teknis dan non-teknis. Pertama dari segi teknis, kesuksesan Bali United juara Liga 1 tak lepas dari kejelian pelatih Stefano Cugurateko dalam transfer pemain di putaran kedua. Coach teko sukses mendatangkan pemain asing privat membarga, menggantikan Melvin Plaje. Sebelumnya teko juga merekrut gelandang asing asal Brazil, Eberbeza. Kemudian juga masuknya sejumlah pemain lokal berstatus pemain timnas di putaran kedua, seperti Irfan Jaya dan Ahmad Agung Setia Budi. Teko juga meminjam beberapa pemain dari klub Liga 2 Persis Solo, yakni Eki Taufik dan Abduh Lestaluhu. Hadirnya sejumlah pemain baru ini membuat kedalaman skuad Bali United di putaran kedua menjadi lebih kuat. Materi yang dimiliki Bali United melimpah dengan kualitas setara. Alhasil tak ada masalah dengan absennya seorang pemain. Jika ada pemain yang absen, bisa digantikan pemain lain. Dan sosok Privan Barga sangat krusial selama putaran kedua dan menjadi sosok kunci meningkatnya performa Bali United. Privan Barga selalu tampil bagus dengan sejumlah asis-asis yang diberikan kepada Irli Jaspasojevic atau pemain lain untuk mencetak gol. Dia juga terlihat sangat kompak dengan gelandang asing Eberbeza, yang di putaran kedua penampilannya juga terus meningkat. Sementara Irfan Jaya, meski jarang diturunkan sebagai starter, namun kontribusinya juga cukup besar. Irfan Jaya mampu menjadi super sub bagi Bali United. Sejak coach Teko kembali dari Brazil untuk mengikuti kursus kepelatihan di awal putaran kedua, permainan skuad Bali United juga makin bagus dan solid. Alhasil para pemain Bali United juga semakin termotivasi untuk terus meraih kemenangan. Buktinya sejak putaran kedua, Serdadu Tridatu terus cetak kemenangan selain ditahan imbang PSM Makassar. Sayangnya, setelah memastikan juara di pekan ke-33, keberhasilan Bali United sedikit ternoda dengan kekalahan telak dari Persebaya, Surabaya. Sementara dari faktor non-teknis, Bali United harus kita akui mendapat keuntungan dengan digilarnya putaran kedua di Bali. Meski tak bermain di kandangnya, di stadion Kapten Huayandipta Gianyar dan tanpa penonton, tetapi dengan bermain di Bali tetap memberi keuntungan bagi pemain. Khususnya keuntungan secara psikologis, karena pemain bisa berkumpul dengan keluarganya di Bali. Pemain Bali United tidak sampai merasa jenuh atau bahkan bosan dan juga rindu keluarga. Sedangkan pemain-pemain dari tim lain selama tiga bulan harus berada di Bali, pasti mereka merasa bosan tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Ini berdampak pada psikologis pemain, mereka menjadi kehilangan gairah dan motivasi. Meski ada tim yang sesekali mendatangkan keluarga pemain ke Bali, rasanya itu juga belum cukup mengobati kegalauan mereka selama tiga bulan di Bali. Selain itu, minimnya lapangan latihan yang bagus di Bali yang membuat persiapan tim-tim Liga 1 ini tidak maksimal. Jika berkaca di putaran pertama, penampilan Bali United juga tersiok-siok saat kompetisi digelar di Pulau Jawa. Saat itu mungkin juga skuad Bali United merasa bosan dan jenuh, dan harus berpisah dengan keluarga sehingga memengaruhi performa di lapangan. Mungkin saja kalau Liga 1 kembali dipindah-pindah dan mainnya di luar Bali pada putaran kedua, bisa jadi Bali United tidak juara. Tapi dengan bermain di Bali, membuat skuad Bali United dekat dengan keluarga. Para pemain pun semakin termotivasi hingga bisa tampil konsisten. Saat badai COVID-19 menyerang, skuad Bali United juga mendapat keuntungan dengan bermain di Bali. Sebab pemain-pemain BU bisa langsung pulang ke rumah usai latihan atau bertanding. Mereka bisa kumpul dengan keluarganya. Sedangkan pemain-pemain tim lain masih perlu hiburan sehingga mereka keluar hotel untuk mencari hiburan untuk melepas kejenuhan. Alhasil, hampir semua tim diserang COVID-19 sedang pemain-pemain Bali United sangat minim terkena COVID-19. Beberapa tim lawan saat bertanding lawan Bali United juga terhantam badai COVID-19. Contohnya saat lawan Persikabo Bogor dan Persipura Jayapura. Sedangkan Bali United aman dari COVID-19 dan bisa turun full tim. Kemudian tim-tim pesaing Bali United di saat butuh kemenangan justru diserang COVID-19 saat akan bertanding. Seperti dialami Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Jadi dengan amannya skuad Bali United dari COVID-19, Coach Teco dengan leluasa bisa memainkan pemain dengan strategi apapun berbanding terbalik dengan tim lain. Dengan adanya badai COVID-19, pelatih harus memutar otak untuk menyusun formasi tim dan menerapkan strategi. Kondisi itu juga menjadi salah satu faktor keuntungan bagi Bali United juara Liga 1 musim ini. Secara keseluruhan, Bali United memang layak juara. Serdadu Tridatu punya kedalaman pemain dan punya motivasi tinggi untuk juara karena kompetisi digelar di Bali. Dikutip dari Tribun Bali.com Hal yang menarik dari Bali United yang juarai BRI Liga 1 musim ini, rekor gacor. Berikut ini merupakan hal-hal yang menarik dari Bali United yang juarai Liga 1 musim ini. Pekan ke-33 Liga 1 2021 menjadi momen kepastian Bali United menjadi pemegang titel juara Liga 1. Kampiun Liga kali ini merupakan gelar kedua yang diraih oleh Ily Jaspasojevic dan gawan-gawan. Bali United berhasil memastikan sebagai juara Liga 1 berkat hasil imbang yang diraih Persib Bandung. Di pekan ke-33 Persib Kediri berhasil menahan imbang Persib dengan skor kacamata. Akibatnya Maung Bandung hanya memperoleh satu tambahan poin. Meski pada pekan ke-33, Bali United kalah telak 0-3 dari Persebaya. Mereka tetap dinobatkan juara Liga 1. Bali United masih berada di puncak kelas men dengan 72 poin. Mereka unggul 4 poin dari Persib Bandung. Artinya Persib tidak akan bisa menyusul perolehan poin Bali United karena hanya sisa satu pertandingan lagi. Gelar juara yang didapatkan oleh Bali United tentu tidak bisa dilepaskan dari Persib Kediri. Jika Persib Kediri tidak bisa menahan imbang Persib, maka Bali United belum bisa memastikan dirinya menjadi juara Liga 1. Selain adanya sedikit bantuan dari Persib, berikut beberapa fakta dari gelar juara yang diperoleh Bali United. Juara beruntun Pemain Bali United merayakan gol yang dicetak Ilijas Pasojevi kegawang Persibura, Jayapura pada pekan ke-27 Liga 1 2021-2022. Bali United berhasil mendapatkan gelar juara Liga 1 secara beruntun. Tepatnya pada 2019-2020, mereka berhasil memperoleh gelar juara Liga 1. Kemudian pada musim 2021-2022, mereka berhasil menjadi juara lagi. Gelar juara secara beruntun itu sekaligus mematahkan rekor buruk bahwa gelar juara tidak bisa diraih secara beruntun. Yang berikutnya adalah perolehan poin tertinggi. Bali United saat ini masih menyisakan satu pertandingan lagi. Mereka sudah mengumpulkan 72 poin. Jika berhasil menang di Laga Pamungkas, Bali United berhasil mendapatkan poin 75. Artinya, tim asuhan Stefano Cugratego berhasil memecahkan rekor dengan jumlah poin terbanyak. Sebelumnya, bayangkan AFC menjadi tim juara yang berhasil meraih poin tertinggi. Dengan koleksi 69 poin pada musim 2017-2018. Empat pemain timnas di piala AFC juga bersama Bali United. Ada empat pemain timnas Indonesia yang membela Bali United dan ikut merasakan gelar juara Liga 1 2021. Keempat pemain itu adalah Nadeo Argawinata, Irfan Jauhari, KD Agung, dan Yabe Sroni. Yang berikutnya adalah Ilija Spasojevic, top skor Liga 1. Fakta yang terakhir penyerang Bali United Ilija Spasojevic berhasil menjadi top skor Liga 1 musim ini. Spaso berada di puncak daftar pemain dengan jumlah gol terbanyak, yakni 22 gol. Dia unggul 2 gol dari penyerang Persikabu, Ciro Alves, dengan 20 golnya. Di pertandingan Pambungkas, Ilija Spasojevic kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai top skor Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton!